Beralih ke informasi lainnya pemirsa pengadilan tipikor memfonis ex dirut PT Garuda Indonesia Emir Shah Satar dengan hukuman 5 tahun penjara. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara. Emir Shah juga difonis untuk membayar uang 500 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Sebelumnya Emir Shah Satar dituntut hukuman pidana selama 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Emir diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72600. Kuasa hukum Emir Shah Satar mengatakan akan mengkaji lagi fonis terhadap kliennya dan berencana akan banding. Tidak pidana korupsi dari pengadaan penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan kedepuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan bidana korupsi dari 3 bulan. Hukum terdakar korupsi dari pengadaan berganti sejumlah 86.367.019 dolar AS. Sehingga paling lama dalam waktu satu bulan sesudah keputusannya berkodoh tetap jika tidak membayar maka harga berganti disinta dan dilihat oleh Jackson menutupi warga berganti tersebut dengan ketentuan. Apabila dendam pidana tidak mempunyai harta berganti yang cukupi maka dendam pidana penjara selama 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.